Putri S. Jelit 23 Aungah, teriakan atau gemah dasyat itu menggetarkan bumi. Bengan yang telah menggigit dan menghisap leher lawan menyedot kuat-kuat. Darah bagai membanjir ke mulutnya. Tapi ketika lawan terbeliak dan roboh menggeliat, asap hitam keluar dari lubang telinga maka pemuda itu terkejut karena roh poan jin poan KWI tak memasuki botolnya. Dua kakek licik itu lolos lewat telinga. Keparat Bengan melepaskan lawan membentak kakek itu. Toa Yocu sendiri sudah roboh dan tewas dan pembantu Lim Taijin itu tak bergerak-gerak lagi. Ia menjadi korban dari kemarahan Bengan. Tapi karena Bengan gagal memasukkan roh itu ke dalam botol, dua kakek iblis itu melarikan diri lewat lubang telinga maka pemuda ini meloncat dan dua asap hitam itu tiba-tiba memencar, satu ke kiri satu ke kanan. Hal ini membuat Bengan tertegun karena ia dipaksa memilih mengejar yang kanan atau yang kiri. Namun ketika ia menggigit bibir mengejar yang kiri, asap yang lain lolos dan lenyap maka pemuda itu membentak melempar caping bambunya. Kakek Jahanam, siapapun adanya kau namun kali ini harus roboh di tanganku. Berhenti dan jangan harap mendapat ampun. Caping itu menyambar dan mencegat jalan lari si asap hitam itu adalah roh satu di antara poanjin poan kwi kakak beradik, entah poanjin atau poan kwi. Dan ketika dengan tenaga putarnya Bengan membuat caping menakuk, si asap terkejut dan bergerak mengelak maka Bengan menggerakkan botol di tangan kirinya menyambar asap itu. Masuklah roh ini terkejut. Jelas ia menghindar namun tutup botol memapaknya, tepat dan tanpa ampun lagi ia amblas di botol. Arak itu. Dan ketika dengan cepat Bengan menutup botolnya, terdengar suara aneh seperti tikus mencicit maka pemuda itu menangkap atau menjebloskan musuhnya ini ke dalam botol. Persis Aladin dengan botol ajaibnya. Nah, rasakan kau Bengan melepas geram menyumbat botol itu, Raterat. Kau tak dapat kemana-mana lagi, kakek jahat. Sekarang tinggal saudaramu dan kubuat kalian tak dapat berkutik lagi seumur hidup. Botol berguncang namun Bengan menyimpannya di saku, lah tak tahu apakah tangkapannya itu poanjin atau poan kwi. Namun karena satu di antara dua roh jahat itu telah disimpan, sekarang ia tinggal mencari yang lain mendadak terdengar jerit di dalam kota. Suara weiling. Ailih hanya telinga Bengan yang mampu menangkap itu. Pemuda ini memutar tubuh dan tiba-tiba kembali, terbang memasuki ihyang. Dan ketika ia berkelebat dan menuju asal suara, pintu gerbang dilewati bagai siluman saja maka di timur kota, di dekat sebuah gedung. Besar kekasihnya itu sedang bertanding dengan Jiocu. Kakek yang kini tampak gagah dan perkasa. Haha, kau tak dapat membunuh aku. Ayo, kejar dan serang aku lagi, anak manis. Atau habiskan tenagamu dan menyerah baik-baik, des-des. Weiling terhuyung dan membeliakan matu karena bukekangnya yang dingin itu tak mampu merobohkan lawan. Jiocu yang tadinya terhuyung-huyung dan jatuh bangun itu mendadak sekarang kuat sekali. Bukekangnya disambut dan ia terpental. Dan ketika ia menjerit dan melengking, saat itulah Beng An berkelebat maka pemuda ini maklum bahwa itulah roh jahat poan jin poan kwe yang telah memasuki tubuh Jiocu. Saudara dari roh di dalam botol itu ada di sini. Moi-moi, minggirlah. Ini bagianku dan biarku hadapi Beng An tak mau menunggu lama-lama lagi dan melesat ke depan lah maklum bahwa kekasihnya tak banyak berhasil. Hanya dialah yang mampu karena kakek-kakek jahat itu. Bekas burunya. Maka ketika weiling terhuyung didorong mundur, gadis ini pucat dan jatuh terduduk maka Beng An berkelebat dan menampar lawannya itu, mengerahkan Ping Im Keng. Plak-plak dua kali tamparan mengenai pundak. Akan tetapi ketika Jiocu hanya terhuyung dan melotot marah, Beng An terbelalak maka pemuda itu berkelebat lagi menyerang marah, kali ini memperlihatkan giginya menerkam leher. Hanya itu kelemahan Bu Siang Sin Keng. Kakek iblis, bersiap dan robohlah kau. Hanya aku yang tahu kelemahanmu. Lawan pucat. Melihat Beng An memperlihatkan giginya dan serangan ditujukan ke leher, pemuda itu siap menggigit dan menghancurkan Bu Siang Sin Keng. Maka kakek itu meloncat dan mengelak. Ia membentak marah namun Beng An mengejar. Kemana pun lari tetap juga diburu. Dan ketika ia menghantam namun Beng An menangkis, jari bergerak dan menangkap ujung baju. Maka secepat itu Beng An. Tak menyianyikan kesempatan dan, beres, dua-duanya terguling jatuh dan Beng An meraih leher untuk menggigit daerah lemah itu. Keparat, audh, si kakek meronta namun gigi Beng An telah menancap di sini. Beng An menerima pukulan namun mengerahkan Sin Keng, menggigit dan terus menghisap sampai terdengarlah raung mengerikan yang panjang. Dan ketika kakek itu bergulingan dan meronta menendang-nendang, tetap digigit dan tak dilepaskan lehernya maka Weiling tertegun melihat kekasihnya itu seperti orang kesetanan tak mau sudah menghisap dan menancapkan gigi seperti lintah sampai akhirnya kakek itu tak bergerak lagi. Beng An tak melepaskan lawan sampai rohnya keluar. Namun ketika asap hitam itu benar-benar keluar, lagi-lagi melalui lubang telinga maka Beng An terkejut ingat botolnya. Tak mungkin memergunakan botol yang sudah terisi karena kakek di dalam itu bakal keluar. Weiling, carikan botol baru gadis itu terkejut. Beng An berteriak sambil menubruk asap hitam yang keluar dari lubang telinga. Cuk itu! Kakek itu akhirnya tewas. Tapi ketika ia tak tahu di mana harus mencari botol, asap itu bergerak dan lenyap melalui bangunan dan pohon-pohon besar maka Beng An meledakan kedua tangannya dan lenyap pul. Beng An gadis ini semakin terkejut sajalah telah bertempur dengan Jiocu ini dan hampir menangkap ketika tiba-tiba sesuatu melesat itelinga. Kakek itulah tak tahu bahwa itulah roh jahat poan Jin poan KWI, satu di antara dua asap hitam yang lolos ditangkap Beng An. Dan ketika kakek itu tiba-tiba menjadi liai, menangkis dan menolak bukekangnya maka Weiling menjadi kaget sampai akhirnya lengkingannya terdengar Beng An lah telah menemukan lawannya itu di gedung Lim Tai Jin, pengawal dan pembantu pembesar itu datang. Tapi ketika dengan mudah ia menghalau orang-orang itu, mengejar dan tetap memburu lawannya maka Jiocu tak dapat menghindar dan apa boleh buat menghadapi gadis ini lagi, jatuh bangun sampai tiba-tiba muncul roh jahat poan Jin poan KWI itulah terpekek ketika pukulan. Pukulan bukekangnya terpental. Tapi ketika Beng An datang dan merobohkan kakek In, Jiocu akhirnya tewas maka Weiling tertegun menerima perintah itu. Di mana ia harus mencari botol dan untuk apa? Kalau Beng An mau menunggu sebentar tentu ia dapat mencari, akan tetapi tidak, Beng An malah lenyap. Dan ketika ia termangu-mangu dan bingung serta heran mendadak terdengar bentakan-bentakan nyaring dan munculah di kiri kanannya ratusan orang-orang berseragam yang bukan lain pasukan keamanan kota, bersenjata dan mengepungnya dari delapan penjuru. Ia membunuh komandan utama. Tangkap, gadis ini siluman. Weiling bergeraklah sudah diserang dan panah serta tombak menyambar dirinya. Dari mana-mana pasukan besar itu membentaknya, tapi ketika ia memutar ujung lengan baju dan tombak serta panah patah-patah, yang maju tiba-tiba tertahan dan bercat maka bayangan Beng An berkelebat menyambar dan pemuda itu tiba-tiba menarik tangannya. Pergi, kita gagal. Kakek itu lenyap Weiling girang. Sesungguhnya ia tak senang sendirian di situ, kini kekasihnya muncul dan tentu saja ia menjadi gembira. Dan ketika Beng An berkelebat ke depan dan lengan mengibas ke kiri kanan, orang-orang itu terpaku maka mereka mencelak dan terbanting berteriak. Mereka ini kaget dan melongo betapa tiba-tiba Beng An muncul di situ. Pemuda ini tadinya berujud asap putih, pecah dan muncul dari dalam dan saat itulah ia menyambar kekasihnya. Sesungguhnya orang-orang itu juga kagum memandang Weiling, gadis yang luar biasa cantik tapi dianggap sebagai iblis bertina yang membunuh pembantu utama Lim Taijin. Maka ketika Beng An tiba-tiba muncul dan mengibas mereka, tak ayah lagi mereka terpelanting dan berteriak maka Beng An bebas melompat dan membawa kekasihnya pergi. Tak sukar bagi pemuda itu meninggalkan lawan-lawannya karena sekejap kemudian ia sudah menghilang. Dan ketika pemuda itu lenyap sementara musuh berteriak-teriak, Weiling meremas jari kekasihnya ini maka di luar El Hayang. Di dekat sebuah hutan Beng An berhenti dan melempar tubuh di bawah sebatang pohon rindang. Celaka, bahaya buruk. Kakek itu lolos seorang, Weiling, kita harus selalu waspada. Ah, tak kusangka ia muncul di sini dan hampir mencelakai kita. Siapa dia itu, aku kok bingung. Apa yang terjadi dan bagaimana asal mulanya Beng An, siapa yang kau maksud dan iblis macam apa yang memasuki tubuh Jiocu dan kakaknya itu. Lah kemasukan roh jahat bekas guruku. Jiocu dan kakaknya ahli tapa yang tekun. Ah, tak kusangka bekas guru-guruku masih gentayangan di sini moi-moi, dan hanya satu yang berhasil ku tangkap. Aku tak tahu apakah ia guruku nomor satu atau dua. Hektometer, nanti dulu. Aku kok bingung, juga ngeri. Dulu kau katakan bahwa gurumu adalah bu Beng Siansu si kakek dewa, Beng An bagaimana sekarang tiba-tiba ada guru lain sejahat itu. Masa kau menjadi murid seorang kakek iblis? Ceritanya panjang, kebetulan belum ku ceritakan. Nah, ketahuilah bahwa sewaktu kecilku dulu aku diculik oleh sepasang dedengkot hitam bernama Poan Jin Poan KWI ini, kakek iblis berbahaya yang kesaktiannya tinggi. Dan karena waktu itu santek juga diambil murid dan dikuasai kakek-kakek ini, maka kami berdua menelan semua kemauannya sampai akhirnya aku dibebaskan kakakku Tai Leong. Tai Leong, putera ayahmu yang lain ya, ia berjuluk si Raja Wali Merah, Moi, dan istrinya telah kau kenal. Itulah Enci Sintala yang dulu katanya datang bersama ayah dan keponakan-keponakanku. Oh, wanita cantik dan lihai itulah istri kakakmu Tai Leong. Benar, tapi sayang aku tak tahu. Aku sedang dalam perjalanan dan ditawan orang-orang pulau api itu. Aku tak tahu bahwa mereka datang. Tapi baiklah kita kembali ke Poan Jin Poan KWI ini karena roh mereka yang jahat masih gentayangan di dunia. Lihat aku menangkap satu di antara mereka. Beng An mengeluarkan botol aratnya dan puteri es itu tiba-tiba terkejut. Segumpal asap hitam berkeliaran di dalam, samar-samar tampak wajah seorang kakek yang buruk, tua dan bengis namun wajah itu hilang lagi dalam bentuk kabut. Seng puteri tergetar sepintas beradu pandang dengan sepasang meti merah menyala, jahat dan keji, mundur, dan terkejut. Tapi ketika Beng An menyimpan lagi botol itu, Weiling berdebar penuh ngeri maka pemuda itu berkata kepadanya bahwa kakek jahat di dalam botol itu adalah satu di antara dua kakek jahat yang ditangkap. Aku tak tahu yang ini poan jin ataukah poan kwei, tapi rohnya telah ku sekap. Menurut ilmu hitam yang pernah kuingat mereka ini tak akan lenyap dari muka bumi, moi-moi, selalu ada dan akan mengganggu siapa saja. Hanya dengan menyekap atau menyimpan rohnya di dalam botol maka mereka tak dapat kemana-mana, tapi satu di antara mereka masih di luar. Lolos ini menjadi tanggung jawabku untuk menangkap dan menjebloskan yang satu itu. Dunia bisa geger. Kalau roh dari kakek-kakek jahat ini tak diamankan. Jadi karena itu kau memintaku sebuah botol gadis itu terbelalak. Ya, tapi terlambat. Seharusnya aku menyiapkannya lebih dulu dan kakek itu lolos. Aku tak berani membuka botol ini karena yang di dalam tentu keluar. Hektometer-hektometer, di daratan Tiongkok ternyata banyak orang-orang liai, sakti. Kukira hanya kami dan orang-orang pulau api yang paling hebat, bengan, tak taunya di luar sini juga ada yang hebat-hebat. Mengagumkan, tapi juga mengerikan. Coba bagaimana kau akhirnya selamat dan kakek itu terbunuh. Hektometer, ini berkat kakakku Tai Leong, juga kakakku Siang Le. Tapi yang belakangan ini yang paling berjasa karena tanpa dia tak mungkin aku sembuh. Siapa itu Siang Le? Kakak iparku yang menjadi suami enciku Soareng. Dia ini pemuda suci yang berkat. Darahnya menyembuhkan aku dari pengaruh jahat poan jin poan KWI. Weiling tertegun. Bicara sampai di sini tiba-tiba bengan bersinar-sinar, sikapnya penuh kagum dan tentu saja dia tertarik. Keluarga pendekar rambut emas ini ternyata bukan orang-orang sembarangan. Tapi belum dia bertanya ternyata kekasihnya itu sudah melanjutkan menggenggam tangannya. HMM, kakak iparku yang satu ini benar-benar orang suci, lingmoy, darahnya demikian bersih hingga mampu menangkal semua pengaruh ilmu hitam. Berkat darahnya inilah aku bebas dari kekuatan poan jin poan KWI. Aku benar-benar berhutang budi dan jiwa kepadanya. Coba ceritakan tentang itu, bagaimana keluarga kakak iparmu itu. Mereka hidup bahagia selalu. Bukan, bukan itu. Yang ingin ku tanyakan adalah kakak iparmu itu. Kalau ia memiliki darah yang suci tentu orang tua atau gurunya sebangsa pendeta. Sama sekali bukan bengan menggeleng, hampir tertawa bergelak. Justeru ini yang mengagumkan, moi-moi. Guru kakakku itu justeru orang jahat, moong. Moong, Rajal Blis. Kau tidak main. Main. Ya tidak main-main. Inilah yang mengagumkan hatiku, lingmoy. Kakakku yang satu itu memang istimewa, ibarat ikan di air laut hektometer bagaimana itu. Kau membuat aku bingung saja, dan heran bahwa kau dan orang-orang di keluarga mu itu bergaul dengan orang. Orang jahat saja. Jangan salah paham, Beng An cepat memberitahu. Semua ini keadaan di luar kehendak kami, memoi. Baik aku maupun kakakku siang le itu dipaksa keadaan untuk berdekatan dengan mereka-mereka yang jahat itu. Aku diculik poan jin poan kwei sementara kakakku siang le sejak kekel diambil murid dan diselamatkan hidupnya semasa menggelandang. Kami bukan sengaja untuk berteman dengan orang-orang jahat. Hektometer, aku percaya. Lalu? Lalu terjadi semua peristiwa itu, kisah kami. Kakakku siang le justru dimusuhi gurunya hingga hampir dibunuh lah tak mau melakukan kejahatan-kejahatan seperti gurunya, ia bahkan menentang. Aneh juga, puteri ini merasa heran. Guru jahat muridnya biasanya juga jahat bengan, seperti orang-orang pulau api dan keturunannya itu. Benar, karena itulah kakakku ini benar-benar istimewalah diibaratkan ikan oleh siang su, ikan di air laut. Bagaimana itu, aku tak mengerti. Hektometer, aku teringat cerita ini. Kau tahu rasanya air laut? Tentu saja, asin, bagus, dan ikannya? Ikannya seng puteri tertegun. Apa maksudmu, bengan? Aku belum paham. Belum paham? Kau tadi bilang sendiri bahwa kalau seng guru jahat biasanya seng murid pun jahat. Nah, moong dan kakakku siang. Le itu seperti laut dengan ikannya. Moong boleh jahat tapi muridnya tidak. Inilah yang istimewa pada kakak iparku itu. Tak heran kalau ia memiliki darah yang suci. Enciku soat yang sungguh beruntung mendapatkan suami seperti itu. Gadis yang tertegunlah mula-mula tak mengerti benar tapi ketika otaknya bekerja mendadak ia pun tersentak kagum. Adakah manusia seperti itu? Benarkah yang dikata kekasihnya ini? Tapi ketika ia belum bertanya pemuda itu pun mengacungkan jempol. Lihat perumpamaan yang dikatakan siansu ini. Air boleh asin tapi ikannya tidak. Moi-moi. Gurunya boleh jahat tapi kakakku bersih. Sekali kau bertemu selamanya kau bakal terkesan. Haha aku tak memuji berlebihan, dan rupanya darahnya yang bersih itu benar-benar telah melenyapkan pengaruh buruk dari poan jin poan kwi. Aku selamat dan hidup sampai saat ini. Hektometer, kau menyebut-nyebut siansu, kakek dewa itu. Dimanakah gurumu itu tinggal dan bisakah suatu saat aku bertemu dengannya? Nenek moyangku juga memuji-muji kakek ini, bengan, dan aku penasaran untuk bertemu, juga kakak iparmu itu. Siansu tak dapat ditemui jejaknya, ia hanya muncul kalau ia mau, tapi kakakku siang le dapat kau temui, moi-moi. Dan lihat bahwa ia benar-benar seorang pemuda yang bersih lahir batin. Kalau begitu dua anak perempuan itu benar, ia keponakanku siang hawe adan. Siang lan. Mereka itulah putri nciku Soateng dan siang le. Hektometer-hektometer, pantas, dan mereka amat pemberani. Dimanakah mereka tinggal? Sam Leong Tu, Pulau Tiga Naga. Mereka di sana di istana hantu, moi-moi. Tempat itu menjadi tempat tinggal mereka setelah enciku menikah. Gadis ini mengangguk-angguk. Kini ia mulai mengerti dan kagum, tentu saja mengenal dua anak perempuan itu, juga Bun Tiong, yang ternyata putra dari si Raja Wali Merah Tai Leong. Dan ketika ia bersinar-sinar dan bengen. Dipandangnya kagum, pemuda ini pun bukan pemuda sembarangan dan dialah satu-satunya yang berhasil memasuki lembeh esmaka. Gadis itu mengangguk-angguk dan menarik napas dalam. Kakak dan saudara-saudaramu itu memang orang-orang luar biasa, bengan, dan aku telah melihat kepandayan ayahmu pula, entahlah kalau kakakmu Tai Leong. Lah lebih hebat dari aku, setidaknya lebih matang. Tapi kakakku pergi ke Pulau Wapi mencari aku. Ke Pulau Wapi? Ya, bersama enciku Soateng dan suaminya, Siang Le. Tapi aku tak menemukan mereka atau mungkin belum sampai di sana. Kenapa mencarimu ke Pulau Wapi? Bengan tiba-tiba merah, teringat kematian ibunya itu. Mereka ke sana karena tanpang cu dan sutenya itu mencari aku, moi-moi, di utara. Dan ibu terbunuh secara kejam. Hektometer, ini, maaf. Aku tak tahu, bengan. Aku tak bermaksud mengingatkan kematan. Ibumu itu. Orang-orang Pulau Wapi memang jahat, aku juga ingin membunuh mereka. Sudahlah, ayah melarangku menaruh dendam. Dendam tak boleh menguasai hatiku. Hektometer, sekarang poanjin poan KWI muncul lagi di dunia ini, moi-moi, mereka pergunakan orang lain. Bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan dan secepatnya bertemu ayah? Atau ke Pulau Wapi? Pulau Wapi? Ya, aku ingin menghajar orang-orang itu, Bengan, sekaligus menemukan kakakmu Tai Leong. Siapa tahu ia ada di sana dan kita bertemu mereka. Tidak ke ayah dulu? Kupikir belakangan saja. Aku tiba-tiba ingin ke Pulau Wapi dan melihat bagaimana nasib dua kakek iblis itu, dedengkot mereka. Aku jadi ingin melampiaskan marah dan membuang sebalku. Bengan mengerutkan kening. Sesungguhnya ia ingin cepat-cepat menemui ayahnya dan bicara tentang kekasihnya ini. Melamar dan mengurus perjodohan mereka. Tapi mendengar kata-kata itu dan betapa ia pun ingin mengetahui keadaan kakaknya di sana, kenapa ia tak melihat kakaknya itu akhirnya ia bangkit dan berkata, Baiklah, tapi sesungguhnya berat juga. Aku ingin bertemu ayah dan membicarakan persoalan kita ini. Kalau begitu mundur. Apanya yang mundur? Rencana pernikahan kita ini, moi-moi. Aku secepatnya ingin menjadikanmu sebagai istriku. HMM, tak malu kau. Urusan itu belakangan dan yang lain lebih penting ada yang membuat aku agak ragu. Ragu? Tentang apa? Hektometer, jelek-jelek aku penghuni lembah S, Bengan. Kalau ayahmu hendak menyelesaikan urusan kita berarti harus melamarku di sana, menemui supek bu. Entahlah bagaimana jadinya kalau itu dibicarakan. Bengan tertegun. Tapi kau diusir. Benar, itu hukuman untukku, Bengan, tapi bukan berarti segala-galanya. Aku masih dapat kembali, kalau aku misalnya meninggalkanmu. Atau. Atau apa? Atau kau atau siapa saja keluargamu dapat mengalahkan bibiguruku. Bengan terkejut. Tiba-tiba ia berubah dan nguram, hatinya berdesir, teringat betapa saktinya wanita itu. Wiwi Molly bukan wanita main-main dan dia serta ayahnya melawan. Barangkali saja tak mampu. Barangkali Tai Leong, kakaknya. Maka bersinar dan bangkit semangatnya ia pun menyambar lengan kekasihnya itu. Moi-moi, ku rasa tak mungkin kau meninggalkan aku. Apa artinya susah payah ini kalau begitu? Bukankah sia-sia namanya? Tidak, aku masih menaruh harapan. Kalau bibigurumu itu harus dikalahkan barangkali yang dapat melakukannya adalah kakakku Tai Leong. Tapi haruskah itu dilakukan? Apakah tanpa bibigurumu kita tak dapat menikah? Maksudmu? Kita cari wali yang lain, moi-moi, pengganti bibimu itu. Misalnya saja teman-teman ayah para ketua-ketua partai. Tidak gadis ini tiba-tiba bangkit dan marah. Bagi orang lain hal itu mungkin, bengan, tapi bagiku tidak. Aku penghuni lembah es, aku telah banyak menerima budi. Hektometer-hektometer, aku mengerti. Tapi bagaimana kalau bibigurumu menolak? Kita-kita. Gadis itu terisak. Kita tunda pernikahan kita, bengan, sampai aku direstui. Astaga, bila tetap tak direstui? Aku sabar menunggu, toh kita tetap bersama. Beng antar tegun. Tiba-tiba ia melihat kekerasan hati yang luar biasa dari kekasihnya ini, sadar bahwa gadis itu adalah putri es, putri yang sesungguhnya berkedudukan tinggi dan hanya karena asmara sekarang terbuang. Ah, Beng antar haru. Dan karena ia juga sependapat dan biarlah pernikahan ditunda asal mereka. Tetap bersama maka pemuda ini menarik tubuh kekasihnya dan mencium keningnya. Moi-moi, aku yang membuatmu susah. Gadis itu memejamkan mata. Ciuman beng an yang lembut dan penuh haru membuatnya tersedaklah menunduk dan membenamkan muka ke dada pemuda itu. Lalu ketika sejenak keduanya terbawa perasaan masing-masing, haru dan bahagia akhirnya Beng antar membawa kekasihnya ini keluar hutan, tidak lagi menuju utara melainkan ke Pulau Api, menganggap tak ada salahnya ke tempat itu siapa tahu bertemu dengan kakaknya Tai Leong, orang yang tiba-tiba diharap dapat menyelesaikan urusannya di lembah es nanti, menghadapi Wiwi Moli. Sudah terlalu lama kita meninggalkan tiga bersaudara ini. Marilah kita tengok bagaimana keadaan Tai Leong dan Soat Eng serta Siang Le, tiga orang yang menuju Pulau Api untuk mencari beng an. Dan karena benar mereka terputar. Putar di tempat itu, tidak seperti beng an yang lebih dulu tiba dan akhirnya bertemu di dengkot Pulau Api adalah tiga orang ini sampai di daratan Pulau Api sebulan setelah beng an. Siang Le takjub. Pulau Api sendiri mula-mula tak mereka temukan, yang mereka temukan adalah deratan Pulau Yang, jumlahnya ratusan, menyebar rata di sebuah lautan luas dan itulah Kepulauan Akhirat. Tai Leong maupun Siang Le harus bertanya berulang-ulang kepada orang-orang di sepanjang jalan, terutama nelayan. Tapi ketika mereka menggeleng dan banyak yang menyatakan tak tahu, Tai Leong mengerutkan alis maka kebetulan suatu hari ia bertemu seorang laki-laki aneh yang malam itu berjalan di tengah hutan dengan tubuh mencorong. Bagi obor. Iblis. Soat Eng terpakik. Apa itu, Leko, manusia atau Seluman? SST. Tai Leong berseru memberi tanda, sudah melihat itu pula. Itu manusia, Eng Moy, bukan Seluman. Itu adalah orang yang seluruh tubuhnya terisi tenaga yang keng, panas. Rupanya ia tak sadar atau tersesat di sini. Lihat, ia lingak-linguk mencari sesuatu. Berhenti, jangan membuat kecurigaan. Soat Eng dan suaminya menghentikan langkah. Wanita muda itu tersentak dan kaget sekali. Di malam gelap itu tubuh orang itu benar-benar mencorong, kalau bergerak seperti obor berjalan dan sikapnya mencurigakan pula, selingukan dan berhenti dan sudah berada di mulut hutan sebelah luar, menyelinap dan memandang ke tengah dusun di mana waktu itu lamat-lamat ia melihat gapura tua di balik bayang-bayang malam. Sesungguhnya malam belum begitu gelap namun karena berada di hutan maka suasana di situ gelap pula, hitam. Hanya dusun di luar hutan itu yang tampak jelas, lampu penduduk berkelap gelip dan rupanya penghuni belum tidur. Waktu belum larut benar dan Soat Eng serta Tai Leong maupun Siang Le mengamati laki-laki aneh ini. Mereka tak tahu bahwa itulah penghuni pulau api yang sedang mencari ransum, seorang murid tingkat tiga di bawah mendiang yang tek. Jadi cukup liat juga. Maka ketika tiga orang itu mengamati laki-laki ini dan mereka juga berhenti, Tai Leong curiga mendadak orang itu melesat dan tubuhnya menyambar terbang ke tengah dusun. Gerak langkahnya begitu cepat. Hektometer, ilmu kakinya aneh. Hebat, lah sudah dibalik gapura Tai Leong berseru dan dua temannya mengangguk. Memang mereka melihat laki-laki itu tahu-tahu meluncur terbang dan sudah di gapura tua, lenyap dan memasuki dusun dan tak ayah lagi tiga orang ini bergerak. Tai Leong tentu saja tak mau kehilangan lawannya itu. Tapi ketika Soa Teng berseru agar diberi kesempatan, dia akan menyusul dan menangkap orang itu makanya muda ini mempergunakan jingsian engnya, bayangan seribu dewa, tak mau didahului. Biar aku yang melihat, kalian di belakang saja. Hektometer, Tai Leong memperlambat. Langkah, melirik Siang Le. Isterimu itu pemberani, Siang Le, tak mau kalah. Apakah biar ia di depan kita mengikuti? Biarlah, Siang Le tertawa. Sudah wataknya, Tai Leong, mau apa lagi? Aku sering mengalah dan kita biarkan saja. Pemuda itu mengangguk. Kalau si buntung itu sudah bicara begitu tentu saja tak mau mendahului. Kadang-kadang Soa Teng memang tak mau dibantah. Maka ketika ia memperlambat larinya dan sengaja membiarkan Soa Teng, wanita muda itu berkelebat dan lari menyusul lawan maka dilihatnya lawan sudah di belakang sebuah rumah penduduk mengintai ke dalam. Soa Teng mendengar percakapan dua wanita. H.M.M., mau apa dia? Soa Teng bergerak dan berada lima tombak dari laki-laki ini, cepat menyelingap kebalik sebatang pohon. Setelah dekat ia melihat betapa laki-laki di depannya itu seorang pemuda yang berwajah keras. Tubuhnya serba mencorong bagai bara api saja, hawa panas juga keluar dari tubuh itu. Dan ketika ia juga melihat tubuh yang tegap, berotot ia kagum maka laki-laki ini tiba-tiba mendorong pintu. Belakang dan patahlah pengganjal yang terbuat dari kayu tua itu, berkelebat masuk. Ayah Soa Teng mendengar jerit dari dalam. Tentu dua wanita penghuni rumah itu terkejut, siapa tidak kaget kalau tiba-tiba di rumah itu muncul sebangsa mahluk aneh yang tubuhnya menyala-nyala, dan ketika Soa Teng bergerak dan menyambar ke depan ternyata ia mendengar suara robohnya tubuh dan laki-laki aneh itu telah berkelebat keluar membawa dua wanita muda yang manis-manis. Dua gadis dusun yang rupanya hendak diganggu. Keparat kontan wanita ini meledak. Siapa kau, Jahanam busuk. Lepaskan gadis-gadis itu dan berhenti. Soa Teng menyambar dan melepaskah Ibal Sin Keng lah tidak menunggu lagi dan lawan terkejut, tak menyangka ada musuh di belakang dan menoleh. Tapi ketika ia melihat Soa Teng, wanita cantik bertubuh ramping seketika ia tersenyum dan melihat bayangan ramping mendadak ia mengangkat sebuah kakinya. Menyambut pukulan KHA Ibal Sin Keng itu, tertawa. Tapi alangkah kagetnya pemuda Pulau Wapi inilah bertemu telapak yang lunak halus namun mengeluarkan tenaga seperti karet, dipukul tapi membalik ke arahnya. Dan ketika ia terjengkang dan tentu saja berteriak, dua wanita di tangannya terlempat maka laki-laki itu bergulingan kaget meloncat bangun. Dua gadis tadi roboh tak mampu mengeluarkan suara, rupanya tertotok. Siapa kau, berani mengganggu aku hektometer, kenapa tak berani menghadapi manusia busuk macamu ini? Heh, katakan siapa kau, manusia siluman. Ada apa menculik gadis dan tingkah lakumu mencurigakan? Aku, hehehe, aku dewa api dan menyambar tak menjawab pertanyaan soateng pemuda itu menyerang dan membalas lawan. Ia penasaran dan kaget oleh pukulan tadi dan kini ingin mencoba lagi. Masa wanita cantik di depannya ini begitu liai, masa ia kalah? Tapi ketika soateng mengelak dan menggerakkan kaki dari kanan maka kaki itu menyambar pinggang lawan namun dengan cepat lawan memutar dan mengayun tangan kirinya miring membacok. Hawa panas menyambar dari tangan itu disusul bunyi mencicit kuat. Des! Soateng tergetar tapi lawan kembali terjengkang. Hal ini membuat lawan kaget dan percayalah dia bahwa wanita di depannya ini lihai. Murid pulau api itu bergulingan, memekik. Dan ketika ia meloncat bangun lagi maka ia menyerang soateng dan menyambarlah pukulan-pukulan berbahaya yang kian lama kian panas hingga soateng terdesak dan dipaksa mundur, terbelalak dan marah dan saat itu dari dalam rumah terdengar teriakan gaduh. Orang kampung yang rupanya mendengar dan melihat keributan itu sudah keluar rumah, golok dan parang ada di tangan mereka. Tapi ketika mereka tertegun melihat pertempuran itu, bayangan dua tubuh yang berkelebatan lenyap mendadak dari timur dusun terdengar jerit dan teriakan minta tolong. Tolong, tolong, loma dibunuh orang. Kagetlah orang-orang itu. Mereka yang tadinya hendak menyerang dan bingung oleh pertempuran ini mendegak melihat api berkobar-kobar di sebelah timur. Kentongan segera dipukul. Dan ketika penduduk pecah dan berhamburan ke sana, seorang wanita tua jatuh bangun melolong-lolong maka soateng yang terkejut oleh berita itu segera melihat bayangan suaminya yang berkelebat ke arah timur. Engmoy, kau bekuk orang itu. Rupanya ada temannya yang lain di sana. Murid pulau api itu terkejutlah tak menyangka di tempat lain ada seorang gagah lagi, bersembunyi. Dan karena ia merasa tak enak di situ, penduduk sudah keluar dan membunyikan kentongan maka ia pun melompat dan tiba-tiba melarikan diri menyambar dua gadis di tanah. Wanita siluman, kita bertempur di tempat lain kalau berani. Keparat soateng tentu saja mengejar. Siapa takut padamu, Jahanam busuk. Dimanapun aku berani. Namun Tai Leong tiba-tiba menyambar. Pemuda ini telah melihat semuanya di situ dan terkejut serta marah. Maklumlah ia bahwa lawan rupanya tidak sendirian. Dan karena tadi Siang Le tak mau dibantu, menyuruh ia menjaga soateng maka sekarang ia berpikir lain dan mencegat orang ini. Eng Moe, serahkan ia padaku. Susul dan lihat suamimu di sana. Murid pulau api itu semakin terkejut lagi. Kini orang ketiga muncul dan tahu-tahu di depannya. Tai Leong mengangkat tangan seolah menyetop. Dan karena ia sedang berlari kencang dan membawa pula dua gadis dusun, tentu saja ia marah maka ia memekik dan menumbuk pemuda itu bagai seekor kerbau murka. Minggir akan tetapi yang dihadapi adalah seorang pemuda sakti. Tai Leong adalah si Raja Wali Merah dan Poan Jin Poan Kwei sendiri masih kalah. Maka ketika pemuda itu menumbuk dan kepalanya tepat sekali menghantam dadasi Raja Wali Merah, Tai Leong tersenyum maka pemuda itu mengerahkan KHI Balsin Kang dan murid pulau api ini menjerit karena tenaga yang Kang di kepalanya membalik. Aunggah bagai kerbau menembus api pemuda ini terbantinglah mengeluh dan roboh di tanah, sejenak menggelapar namun diam. Tawanannya terlepas. Dan ketika Tai Leong bergerak dan membebaskan gadis-gadis itu, Soat Eng tertegun tapi mendengus berkelebat ke timur maka pemuda itu mendorong gadis-gadis itu agar memasuki rumahnya, menyambar murid pulau api. Masuklah, bersembunyilah. Ada orang-orang jahat di sini. Dua gadis itu menjerit. Mereka sadar setelah Tai Leong membebaskan Totokan. Mereka mendengar dan melihat semua itu namun tadi tak mampu berkutik. Maka ketika tubuh tiba-tiba bisa digerakkan kembali dan mereka bebas dari bahaya, mereka adalah dua kakak beradik yang tadi bercakap-cakap di dalam rumah. Maka keduanya berlari ketakutan memasuki rumah, berteriak-teriak. Tai Leong menarik napas dalam dan menyambar tawanan yang pingsan ini. Lah tak tahu siapa pemuda itu namun tentu saja tertarik. Dari gebrakan sekilas itu ia tahu kepandayan lawan, lumayan, tidak berarti baginya namun bagi orang-orang dusun ini tentu saja berbahaya. Maka ketika ia berkelebat dan menuju ke timur, kentongan dan suara riu memenuhi tempat itu maka Tai Leong melihat warna merah membakar langit, mengerutkan keninglah maklum bahwa sebuah kebakaran sedang terjadi. Dan ketika ia mengebutkan jubahnya dan lenyap bagai siluman maka si Raja Wali Merah ini tertegun melihat apa yang terjadi di timur dusun itu. Dua laki-laki tua terkapar roboh mandi darah, yang satu bahkan di dekat pintu yang sudah dijelat api. Tapi ketika orang kampung menarik mayatnya dan berteriak-teriak, So Ateng dan Siang Lai tak ada di situ maka pemuda ini maklum bahwa lawan rupanya sudah pergi, meninggalkan tempat itu. Tai Leong berkelebat dan menuju luar dusun. Telinganya yang tajam. Mendengar bentakan-bentakan di sana, cukup jauh. Dan ketika ia tiba di sini maka benar saja Siang Lai dan istrinya mengamuk di keroyok empat murid pulau api yang menyala-nyala tubuhnya itu. Bunuh si buntung ini tangkap yang wanita. Hei, mana citeh, bau suteh, kenapa tak segera datang? Ia di barat, memisahkan diri. Katanya ingin sendirian agar bebas. Aku, hei laki-laki itu yang terpaksa menghentikan omongannya tiba-tiba menangkis pukulan So Ateng yang datang dengan cepat. Wanita ini telah ketimur dusun tapi tak melihat apa-apa. Yang ada hanya jerit tangis dan lolong penghuni rumah. Tapi ketika matanya yang tajam melihat bayangan suaminya, juga empat manusia obor yang melarikan diri keluar. Maka wanita ini tak mau membuang-buang waktu dan Siang Lai membentak empat orang itu. Terjadilah pertempuran dan si buntung ini terkejutlah terhuyung oleh delapan lengan panas dari murid-murid pulau api. Tenaga yang keng yang dimiliki mereka itu memang hebat-hebat, tak heran karena mereka adalah pewaris dari tokoh sakti Hansan KWI. Tapi karena Siang Lai bukan pemuda lemah dan ia pun telah digembelenggak hunya, mertua, sendiri, memiliki Lui Chiang Hoat dan KH Ibal Sin Kang. Di samping ilmunya meringankan tubuh Jing Sian Eng dan Cui Sian Gin Kang, maka pemuda itu dapat mengelak setiap serangan lawan dan murid-murid pulau api itu. Tentu saja terkejut dan marah bahwa si buntung yang tadinya dipandang rendah ini ternyata hebat juga. Dan saat itu Soat Eng berkelebat datang. Siapa tikus-tikus busuk yang tak tahu malu ini? Bederbah, rupanya lagi-lagi bawa perempuan. Soat Eng marah sekali dan menerjanglah melihat empat gadis desa terikat di sana, tak jauh dengan tumpukan karung berisi makanan kering. Murid-murid pulau api memang selalu mengganggu wanita dikala mereka mencari ransum, Maka ketika datang seorang wanita cantik dan langsung menerjang mereka, bekerja. Sama dengan si buntung itu maka yang berbaju kusam dari kulit kayu memberi aba-aba agar mengeroyok dan merobohkan dua orang ini. Rupanya mereka suami-istri, bagus, bunuh suaminya. Namun ucapan itu tidaklah segampang pelaksanaannya. Suami-istri muda itu adalah gemblengan pendekar rambut emas, yang wanita malah putrinya, Maka ketika Soat Eng melepas tamparan-tamparan KHI Balsin Kang dan semua ini membuat lawan terhuyung dan berteriak kaget. Maka mereka terkejut dan terheran-heran tapi Soat Eng sendiri penasaran karena pukulannya itu tidak merobohkan mereka. Keparat, cukup kuat. Pergunakan Cui Sian Ginkang, Leko, gabung dengan Jing Sian Eng. Hajar mereka dan bunuh. Tidak, jangan bunuh, Siang Lai menggeleng dan seperti biasa tak suka pembunuhan, mukanya kecut. Robohkan mereka saja, Eng Moi, dan tangkap serta cari alasannya. Kenapa membuat tonar? Namun Soat Eng tak seperti suaminya. Melihat empat gadis dusun yang terikat di situ saja sudah membuat darahnya mendidih. Mau apalagi laki-laki kotor seperti itu kalau bukan mau memperkosa. Maka ketika ia melengking dan beterbangan lenyap, lawan terkejut dan angin mendasing menampar kepala maka dua di antara mereka menjerit dan roboh, tapi dapat bangun kembali. Hektometer, rupanya harus dengan senjata nyonya itu beringas. Kalau begini barangkali tahu rasa, tikus-tikus busuk. Terimalah pedangku dan siaplah mampus Soat Eng sudah mengeluarkan pedangnya dan siap membunuh ketika tiba-tiba suaminya berseru mencekal pergelangannya. Siang Lai lagi-lagi tak memperkenankan istrinya bersikap telengah sementara lawan-lawan terkejut. Sesungguhnya mereka gentar dan kaget juga oleh sepak terjangnyonya ini. Pukulan mereka membalik dan hanya berkat sinkang merah yang cukup baik maka mereka mampu bertahan, meloncat bangun setiap terpelanting. Tapi ketika mereka mengeroyok lagi dan Tai Leong muncul di situ, bayangan merah menyambar maka pemuda ini berseru agar suami istri itu merobohkan saja. Memang benar, jangan bunuh. Robohkan mereka dan biarku bantu. Empat orang itu terkejut. Datangnya Tai Leong di susul sambaran angin yang membuat mereka terpekik. Pemuda itu mengibas dan tubuh mereka tahu-tahu terangkat naik. Kali ini yang datang adalah Raja Wali Merah yang gagah perkasa, tak mungkin mereka mampu bertahan. Dan ketika mereka terlempar dan jatuh bergulingan, satu di antaranya tersangkut di atas pohon maka Tai Leong sudah menggerakkan telunjuknya dan dengan totokan jarak jauh ia membuat empat orang lawannya itu roboh, mengeluh. Nah, cukup, pemuda itu berkata, tak perlu membunuh, engmoy. Kita tangkap mereka dan tanya baik-baik. Empat murid itu pucat. Mereka terkejut bukan main melihat kehebatan pemuda ini, terutama lebih terkejut lagi melihat rambutnya. Yang kuning keemasan. Tai Leong memang mirip ayahnya. Maka ketika pemuda itu merobohkan mereka dan semua terbelalak pucat maka satu di antaranya menyebut Kim M.O.U.eng. Dan teringat Bengan. Pendekar rambut emas. Dia ayah Kim Kong Chu. Hektometer, aku putranya. Tai Leong tersenyum, mengangguk pada empat orang itu. Siapa yang kalian maksud dengan Kim Kong Chu, sobat-sobat? Apakah Bengan adikku? Rupanya kalian orang-orang Pulau Api. Soat Eng dan Siang Le terkejut. Mereka tak memiliki dugaan sama sekali tentang ini, sadar setelah Tai Leong menyebut itu. Dan ketika empat orang itu tertegun dan membelalakan mata, empat gadis di sana mengeluh dan menggeliat. Maka soat Eng meloncat dan sekali ia menambaskan jari maka ikatan itu putus, marah pada empat orang itu. Rupanya kalian orang-orang Pulau Api. Bagus, aku dapat meminta pertanggungan jawab kalian dengan semua perbuatan ini. Hi, tak usah. Menangis dan pergilah kalian. Kalian selamat. Yang terakhir itu diserukan soat Eng kepada empat gadis dusun ini. Mereka menangis dan terisak-isak dan Nyonya itu gemas. Sekarang tentu saja ia tak mau diganggu dengan tangis gadis-gadis ini. Maka ketika ia mendorong mereka dan menyuruh pulang, urusannya adalah dengan murid-murid Pulau Api itu maka lalu bangkit berdiri dan ketakutan memandang Nyonya muda ini. Pulang kataku, soat Eng tak sabar. Kembali dan pulanglah dan tak perlu ke sini lagi. Mereka ini urusanku dan harap kalian pulang. Empat gadis itu mengangguk. Mereka menangis mengucap terima kasih lalu berlarian tergesa-gesa, tersandung dan bangun lagi namun kegembiraan tak dapat disembunyikan lagi. Hutan yang gelap tak diperdulikan lagi. Lalu ketika empat gadis itu hilang dan soat Eng menghadapi empat orang ini maka pedangnya dicabut mengancam tenggorokan. Xiang Le dan Tai Leong membiarkannya di pinggir, maklum bahwa soat Eng ingin dihargai. Kau bentaknya. Beginikah caramu memasuki tempat orang, tikus busuk. Mencuri sekaligus mencari wanita. Begitukah ketuamu tanpang cu mengajari kalian. Empat murid itu terkejut. Kalau wanita ini sudah menyebut tanpang cu berarti tidak asing lagi, dan karena mereka sudah mengenal bengan dan pemuda jubah merah di sana itu seperti Kim Emo Eng, mengaku sebagai putranya jelas ada hubungan dengan Kim Kong Cu itu maka mereka tak berani macam-macam dan bentakan ini disambut dengan kepala menunduk. Hayo, siapa lagi kawan-kawan kalian yang lain? Menek tuamu itu atau tokoh-tokoh pulau api lainnya? Kami hanya sendiri, satu di antara mereka mengangkat muka, tapi menunduk lagi. Kami hanya berlima, hujin, maafkan kami. Maafkan, gampang saja. Apakah kalian kira begitu enak mendapat maaf hah, pimpinan kalian telah membunuh ibuku, dan sekarang antarlah kami ke Pulau Api, atau kalianku bunuh semua dan pedang ini mencoblos enggorokan. Soat Eng main-main dan menggerakkan tangannya tapi wajah empat orang itu tiba-tiba pucat, bukan oleh pedang ini melainkan oleh perintah itu. Siapa berani membawa orang asing ke Pulau Api? Betapa marahnya ketua mereka nanti. Dan ketika masing-masing menggeleng dan minta ampun menyatakan tak berani membawa ke Pulau Api maka Soat Eng tertegun melihat betapa empat tawanannya ini menggigil. Kami tak berani membawa ke sana. Kalau hujin ingin berkunjung silakan sendiri, jangan dengan kami, atau bunuhlah kami dan biar kami mati di sini. Kalian banyak tingkah? Benar-benar ingin kubunuh? Ampun, kami tak berani melanggar hujin. Atau kami siap mati di sini, serat pedang Soat Eng bergerak menabas ke atas tapi orang itu tak menjeritlah meramkan metu dan saat itu putuslah rambutnya. Soat Eng menggerakkan pedang ke atas bukan ke leharnya. Dan ketika nyonya itu tertegun, ia menggertak saja, men. Men dan ingin membuktikan maka Siang Lai berkelebat dan si buntung itu berseru. Eng Moi, rupanya kita harus membebaskan orang-orang ini. Sudahlah, mereka memang tak berani. Biar kita lepaskan dan suruh pergi. Siang Lai menotok dan membuka jalan darah murid-murid Pulau Api itulah telah berbisik-bisik dengan Tai Leong dan temannya itu mengangguk. Tapi ketika istrinya marah dan melompat ke depan, enak saja orang-orang itu dilepaskan maka nyonya ini berseru, nyaring, galak. Lai ko, manusia-manusia macam ini tak perlu ikasih hati, tak perlu dikasihani. Daripada dibebaskan lebih baik kubunuh. Namun ketika pedang bergerak dan benar-benar hendak menebas leher empat murid itu pucat maka Siang Lai menahan lengan istrinya dan dikakaknya berseru. Eng Moy, suaminmu benar. Mereka ini tak berguna. Biarkan Merk pergi dan mari kita juga pergi. Tai Leong bergerak dan menyambar tangannya lah di bawah keluar hutan dan Siang Lai menyusul. Lalu ketika ia terkejut dan menjadi marah, juga perbasaran, maka di sana Tai Leong berbisik lirih. Jangan bodoh, di tanganku masih ada seorang tawanan. Kalau mereka memilih mati daripada pulang tentu ancaman di sana menakutkan mereka, Eng Moy. Biarkan mereka pergi dan kita menguntit di belakang sadarlah wanita ini. Soateng lenyap kemarahannya dan ia pun tak meronta-ronta lagi. Tadinya ia menjerit dan berteriak agar orang-orang itu dibunuh. Empat murid pulau api itu pucat dan ngeri. Mereka lebih takut menghadapi Soateng daripada Siang Lai atau Tai Leong. Maka ketika Siang Lai membebaskan mereka dan tak ayah lagi semua memutar tubuh, lari maka mereka tak tahu bahwa di dalam hutan Tai Leong berhenti dan tersenyum, melepaskan adik perempuannya itu. Nah, sekarang bagus. Kita disangka benar-benar membebaskan mereka dan mari ikuti lagi. Tentu mereka ke pantai dan mengambil perahu. Ayo, kembali dan hati-hati jangan terlihat. Nyonya ini berseri. Setelah dia tahu yang dimaksud kakaknya tentu saja dia lega. Tawanan yang satu masih dibawa dan dia bertanya untuk apa itu, bukankah sebaiknya dibuang. Tapi ketika Tai Leong menjawab bahwa tawanan masih diperlukan, siap tahu nanti berguna maka wanita itu tak bertanya lagi sementara Tai Leong berkelebat ke depan menghilang mengejar empat orang itu. Siang Lai memandang istrinya dan mengangguk. Selama ini mereka memang menyusuri pantai dan selalu berdekatan dengan kampung-kampung nelayan, hanya beberapa saja yang agak jauh ke dalam tapi itu pun tidak banyak. Maka ketika ia menyambar lengan istrinya dan Soat Eng tak cemberut mengangguk, mereka bergerak maka benar saja di luar hutan itu empat tawanan tadi berlompatan ke dalam dua perahu, bergerak dan mendayung. Dan sebentar kemudian telah ke tengah laut. Hektometer, tak ada perahu, Siang Lai mengomel. Bagaimana kita, Eng Moi? Bisakah mereka tak mengetahui kita kalau mengejar? Tanya Leong Ko saja, Soe yang memandang kakaknya yang juga mencari-cari perahu, selinggukan. Bagaimana pendapatmu, Leong Ko, dikejar atau tidak? Sebenarnya aku dapat mempergunakan bengtau sinjin, ilmu roh, tapi masa tiga orang harus memasuki jubahku. Kalau begitu cari perahu saja, Tai Leong. Lihat di balik gerumbul itu ada. Siang Lai berseru setelah celinggukan ke sana kemari, menuding dan benar saja di balik pohon-pohon gelap terdapat sebuah perahu yang bergoyang-goyang, tapi tak lari dari tempatnya dan tentu saja si buntung itu girang. Dan ketika ia sudah melompat dan menyambar perahu itu, melepas ikatannya maka Tai Leong ternyum berkelebat menyusul, tawanan dilempar ke dalam. Bagus, Ayo Eng Moi masuk. Soat Eng tak menunggu waktu lagi. Ia pun tak banyak bicara dan berkelebat memasuki perahu itu, hampir saja miring namun Tai Leong sudah menyeimbangkan perahu dengan tangannya. Lalu ketika kakaknya itu mendayung memergunakan tangannya yang kuat, perahu melesat dan mengejar perahu di depan maka disusulah perahu murid-murid pulau api itu, dibantu Siang Lai yang membuat perahu melesat lebih cepat lagi, seakan terbang. Hei, jangan cepat-cepat, Siang Lai, jangan buru-buru. Kita atur jarak agar tak kehilangan jejak saja. Siang Lai sadarlah mengangguk dan akhirnya di malam gelap itu tiga perahu bergerak di tengah lautan. Bagi si buntung ini bukanlah sukar kalau bermain-main di laut. Tempat tinggalnya adalah Sam Leong Tu, pulau yang dikelilingi lautan. Tapi ketika dua jam kemudian perahu di depan memisah diri, pemuda itu terkejut maka Tai Leong juga tertegun karena seakan tahu dikuntit mendadak peranu perahu itu mengambil arah berlainan. Hektometer, apa yang terjadi? Masa kita ketahuan. Tak mungkin, Siang Lai menggeleng. Lautan ini gelap, hanya bintang di langit. Yang buram menerangi sedikit. Aku curiga bahwa itulah peraturan murid-murid pulau api apabila pergi secara berkelompok. Dugaan ini memang benar Tan Syok atau Tan Pangcu sudah menetapkan peraturan bahwa siapapun murid-murid pulau api tak boleh bergerombol mendatangi pulau, apalagi kalau baru saja bertemu musuh. Maka ketika dua perahu itu berpisah dan ini membingungkan Tai Leong, siapa yang akan diikuti tiba-tiba pemuda itu teringat tawanannya dan membebaskan totokannya menyadarkan dengan tekanan kuat. Hei, bangun, beritahu kami arah mana. Menuju pulau api. Murid itu terkejutlah mengeluh dan sadar dan sejenak bingung melihat bintang-bintang bertaburan. Ia menggeletak di lantai perahu. Menghadap ke atas, yang ada ialah bintang-bintang itu. Tapi ketika ia didudukan dan tengkuknya ditekan Tai Leong, tersentak maka murid ini berubah dan tiba-tiba berteriak. Lepaskan aku namun Tai Leong menotok pundaknya. Tawanan roboh dan urat gagu pun diketuk, ia tak mampu bersuara. Dan ketika ia terbelalak sementara soateng bengis mencabut pedang, kembali mengancam dengan menekan leher lawan makanya itu tak sabar melihat perahu semakin menjauh, dua perahu itu berpencar lebar. Cepat, atau tenggorokan muku tusuk. Siang Le menggeleng kepala. Lagi-lagi ia melihat istrinya bersikap bengis, sikap yang dapat dibuktikan sewaktu-waktu kalau lawan membuat marah. Dan ketika ia khawatir namun Tai Leong tersenyum mengedip, Seng kakak selalu berjaga maka tawanan mengeluh dan ahuh-ahuh tak mampu bicara. Hektometer, jangan berteriak kalau tak ingin tersiksa. Bicara baik-baik atau kepala muku benamkan ke air, Tai Leong membebaskan. Urat gagu dan pura-pura bersikap bengis pulalah menekan punggung orang yang membuat murid pulau api itu mengerang, ribuan semut api seakan menggigiti tubuhnya. Dan ketika ia mengangguk dan meminta ampun, biarlah bicara baik-baik maka Soateng disuruh merimpan pedangnya agar tak membuatnya ketakutan. Aku-aku tak berani bicara. Tapi kalau hendak mengikuti mereka belokanlah perahu mengejari yang kiri itu. Ampun, lepaskan aku hektometer, tentu ku lepaskan, tapi setelah menemukan pulaumu. Baik, terima kasih Sobat tidurlah lagi tapi awas kalau bohong Tai Leong menggerakkan jarinya lagi dan murid itu roboh. Ia tak melihat betapa pucat wajah tawanannya ini. Kata-kata Tai Leong seakan mengantarnya ke neraka. Tapi karena ia ditotok kembali dan roboh terguling, Tai Leong menggerakkan perahu mengejari yang kiri maka Soateng membantu. Karena jarak sudah terlalu jauh. Tapi Tai Leong dibuat curiga. Lewat tengah malam menjelang pagi, setelah perjalanan dilakukan enam jam maka yang mulai. Terlihat adalah segundukan tanah hitam di depan sana. Mereka rupanya mendekati daratan namun bukan pulau api. Pulau itu seperti pulau biasa-biasa saja yang tak memiliki keistimewaan, ia curiga. Dan ketika ia bertanya bagaimana baiknya sekarang, sebentar lagi mereka bakal terlihat maka Soateng berdiri mengepalkan tinju. Baiknya didahului saja, cegat dan tangkap. Suruh mereka membawa kita kepada pemimpinnya, Leong ke, atau bunuh karena kita sudah di sini. Hektometer, ini bukan pulau api, kita rupanya dibawa ke tempat lain. Tangkap dan bunuh pekerjaan gampang, Eng Moi, tapi bukan tujuan utama. Bagaimana pendapat suamimu atau aku harus memutuskan cepat? Kau benar, aku juga curiga. Ini bukan pulau api, Tai Leong, ini pulau biasa. Sebaiknya mendarat di tempat lain saja dan kita ikuti dari jauh. Untuk apa Soateng berseru? Semalam kita mengejar, Leko, masa masih juga. Tak ada penyelesaian. Tidak, aku lebih baik menangkap mereka dan biar mereka tahu. Hoi ii ii nyonya itu tiba-tiba membawa telapak ke mulut, berteriak, mengejutkan Tai Leong dan juga perahu di depan, yang tiba-tiba berhenti. Jangan kalian maju lagi, tikus-tikus busuk. Berhenti di situ dan lihat kami datang. Dengan gerakan kuat tiba-tiba nyonya itu mengangkat peraunya yang meluncur ke depan. Perahu tidak menyentuh permukaan air lagi melainkan terangkat naik, benar-benar terbang dan ketika jatuh wanita ini sudah memukulkan telapaknya ke permukaan laut, membuat perahu meloncat dan terbang lagi ke depan. Dan ketika gerakan ini membuat lawan menjadi terkejut, sekejap saja Soateng sudah mendekati mereka maka tak ayah lagi dua murid pulau api itu memekik dan mereka pun menggerakkan perahu melarikan diri. Namun Soateng tertawa mengejeklah sudah mencegat di depan dan dua orang itu pucat, kemanapun berputar ke situ pula si nyonya menghadang. Ketika mereka berseru dan bangkit berdiri tiba-tiba keduanya mencebur meninggalkan perahu. Matahari di timur sudah menampakkan cahayanya yang kemerah-merahan. Biu-ur, seng nyonya mengerutkan kening. Ia tak menyangka lawan meninggalkan perahu mencebur ke laut. Dan ketika ia tertegun membelalakan mat mendadak perahu berguncang dan terangkat naik. Kiranya dua orang itu menyelam dan kini mencoba membalikan perahu untuk mencelakai mereka. Akan tetapi yang ada di atas perahu adalah orang-orang keturunan pendek rambut emas. Tai Leong tersenyum-senyum saja tak melakukan sesuatu, sengaja membiarkan semuanya diselesaikan adiknya itu. Dan ketika di sana siang li juga tersenyum-senyum, sejenak terkejut tapi tertawa kecil. Maka Soateng membentak dan mengerahkan Jingkin Kang, tenaga seribu kati. Penaga membuat perahu menjadi berat dan dua orang di bawah terkejut. Mereka memang hendak membalikan perahu. Dan menyangka dengan begitu dapat menguasai lawan. Kalau tiga orang itu tercebur tentu di dalam air mereka dapat mencelakai nyonya muda dan dua temannya itu. Maka ketika perahu tiba-tiba turun lagi dan mereka tersentak, mengangkat namun tertekan ke bawah. Maka Soateng mengibaskan lengannya dan kepala dua orang itu yang muncul sedikit dihantam. Plak kepala itu terbenam. Dua orang ini berteriak di dalam air dan sebelum mereka berbuat banyak nyonya itu pun sudah melepas ikat pinggangnya. Sekali senjata itu meledak tau-tau membelit kaki lawan menarik dan membetot mereka hingga tak ampun lagi dua orang ini pucat. Mereka masih pening oleh pukulan di kepala tadi. Dan ketika mereka berdebuk dan jatuh di lantai perahu, setengah pingsan makanya itu menginjak dada mereka dengan kemarahan ditahan. Perahu terus bergerak dan kini sudah mendarat di pulau itu. Nah, macam-macam apa lagi? Bicara terus terang atau kalian mampus? Dua orang itu pucat. Tai Leong dan Siang Lai sudah melompat turun dan Raja Wali Merah itu rupanya tak mau mengganggu Soat Teng, membiarkan adiknya mengancam dua murid pulau api itu namun Siang Lai tiba-tiba berteriak. Si buntung itu menunjuk ke dalam, dan ketika Tai Leong terkejut karena tawanan pertama mulutnya berdarah, ujung lidahnya keluar. Maka Siang Lai sudah bergerak dan menyambar pemuda pulau api ini, berseru tertahan. La tewas, lidahnya putus. Tai Leong terkejut. Kiranya tawanan akhirnya membunuh diri dan menyesalah dia kenapa tak memperhatikan lagi. Lama totokannya memang sudah berakhir, urat gagu itu terbebas dan tawanan dapat menggerakkan rahang. Dan ketika ia tertegun dan sedikit berubah, Siang Lai juga tampak menyesal mendadak satu dari dua tawanan Soat Teng melompat dan menubruk nyonya itu, menggigit. Keparat Soat Teng menjadi marah dan, tanpa ampun lagi menggerakkan tangan kiri menamparlah sudah menahan-nahan. Kemarahannya sejak tadi dan kini tahu-tahu diserang secara gelap, ketika ia lengah dan memandang pemuda pulau api yang membunuh diri itu. Maka ketika jarinya menampar dan KHA Ibal Sin Kang mengenai pelipis lawan, menjerit dan roboh maka murid pulau api itu tewas dengan kepala retak. Ah, jangan membunuh Siang Lai melompat dan menegur istrinya itu. Mereka bukan lawan utama kita, Eng Moi. Tak perlu menurunkan tangan keras. Jangan membunuh tapi karena murid itu sudah roboh dan tak bergerak-gerak lagi, Soat Teng gemas mendengar kata-kata suaminya ini ia pun menendang dan dua mayat itu terlempar ke lautan. Tidak membunuh pun mereka mampus. Kalau ia tak menyerangku secara tiba-tiba tak mungkin aku menghajarnya, Lai Ko. Tikus-tikus macam begini tak perlu dikasihani lagi. Hayo, kau pun mampuslah. Bentakan itu ditujukan kepada tawanan terakhir. Soat Teng masih di atas perau dan tawanan gemetar, murid pulau api itu gentar. Tapi ketika ia pucat menjatuhkan diri berlutut, kematian dua temannya rupanya membuatnya takut maka ia menangis mengiba-iba. Ampun, ampunkan aku. Aku tak akan membunuh diri tapi juga jangan dibunuh, Hujin. Aku akan membawa kalian ke pulau api tapi segera bebaskan aku begitu di sana. Aku akan menunjukkan kepada kalian tempat itu. Tai Leong bergerak dan mencengkeram tawanan ini, mendahului Soat Teng. Kau sungguh-sungguh. Kau tidak main-main, heh. Ampun, aku sungguh-sungguh, siong hiap, tapi lindungi aku dari kemarahan Pangcu. Aku akan membawa kalian ke sana tapi bebaskan aku sebelum ketawan. Baik, Tai Leong melihat kesungguhan tawanannya ini. Kalau kau bohong jangan tanya dosa lagi, kecoa cilik. Aku akan melemparmu dan membenamkanmu ke laut. Biar dimakan hiu. Murid itu mengangguk-angguk dan menggigil ketakutan. Ternyata ngeri melihat kematian. Bunuh diri atau dibunuh ternyata. Sama-sama tak enak, dia begitu gelisah, maka ketika berkat murid ini Tai Leong dibawa ke pulau api, menuju pulau yang dari jauh sudah tampak kemerah-merahan maka 700 meter dari tempat itu murid itu sudah buru-buru minta dibebaskan. Tai Leong dan siang lem maupun Soat Teng tertegun melihat sekeliling air laut mendidih, kian dekat ke pulau kian panas, bergemuruh. Hektometer, aku percaya. Ini tentu pulau api. Bagaimana pendapatmu, siang le, apakah sebaiknya tawanan dibebaskan? Kupikir begitu. Pulau di sana itu bentuknya luar biasa, Tai Leong, seolah terbakar. Aku percaya bahwa itu pulau api dan biar ia bebas. Tawanan menjadi girang. Dua orang yang bicara itu merupakan jaminan dan matahari sudah naik tinggi. Maka ketika ia dibebaskan tapi bingung tak ada perahu, bagaimana ia lari maka Tai Leong menunjuk pulau lain tak jauh dari situ. Bagaimana dengan pulau itu? Maukah ku lempar ke sana? Aku titik aku hendak dilempar? Ya, kalau kau mau bebas, sobat. Tapi boleh juga berenang kalau tak mau ku bantu. Ah, tidak, tentu saja. Eh, aku mau dilempar daripada berenang. Tapi, eh bisakah siang hiap melakukannya? Tai Leong tak banyak bicara lagi begitu lawan mau dilempar mendadak ia menggerakkan jubahnya. Jubah itu menggelembung dan tiba-tiba serangkum angin dasyat menyambar, menerpa dan mengangkat murid pulau api itu hingga terlempar dari perahu, terbang dan berteriak menuju pulau tak jauh dari pulau api itu. Dan ketika siang lei tersenyum dan tertawa geli, cepat sekali murid itu melayang di sana maka ia jatuh dan terbanting di pulau yang dimaksud ini. Tapi dua bayangan tiba-tiba muncul. Tai Leong tertegun melihat itu, juga siang lei dan so areng. Lalu ketika mereka mengerutkan kening karena itulah dua murid yang lain, yang semalam berada di perahu kedua maka tampak kelebatan pedang dan jerit ngeri. Memecah pulau karena tawanan yang baru saja mereka bebaskan itu ditusuk pedang. Aunggah siang lei memejamkan mata. Kiranya di tempat itu menunggu orang-orang pulau api yang lain, terbukti dari bayangan-bayangan yang berkelebat tapi kemudian menghilang. Dan ketika ia termangu-mangu neamun istrinya tertawa dingin, soat eng sama sekali tak merasa kasihan mendadaknya ini memutar perahu menuju ke pulau itu, tidak lagi ke pulau api. Kita ke sana, rupanya tikus busuk itu menipu lagi. Terima kasih telah menonton!